ini ada kuning-kuning ini apa nih ya ini sambungannya yang satu lagi ya cuy ya habis nemu bubur ayam Mang Adul di rumahnya dalam gang yang susah yang bisa dilewatin mobil tapi jalannya sempit itu Kak Samurai nyari di tempat yang yang lebih luas ternyata dia punya dua cabang kata ownernya yang satu ini di daerah prapen sama-sama full antrian ojek online cuy ada great food ada go food jadi temen makannya Kak Samurai itu driver-driver bukan temen makan ya mereka kan beliin buat pelanggannya sana yang makan disitu kebetulan pada saat jam 8 pagi pelanggannya yang makan di tempat cuman Kak Samurai ya memang Kak Samurai paling suka makan di lokasi biar bisa bikin video sekalian makan menikmati karena kalau pakai ojek online makan di rumah view-nya pemandangannya itu doang tembok 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 rumah tapi kalau makan di lokasi banyak pemandangan apa ya yang terpenting adalah melihat bagaimana proses penjualan dan melihat bagaimana kondisi depotnya ini memang konsepnya bubur ayam Bandung Mang Adul ini adalah gerobakan ya selain yang ada di rumahnya kemarin itu yang ini adalah di komplek perumahan daerah prapen sama-sama di Surabaya juga gitu ya kalau yang kemarin di rumahnya itu mobil lewat susah berpapasan Kak Samurai makan harus deg-degan takut di klakson-klaksonin karena macet nah sekarang longgar banget jalan di depan di depan outlet depot Mang Adul ini luas sehingga parkir enak nyaman gitu ya makan di situ juga tenang-tentram cuy gak kayak kemarin makan di mobil ini makan di tenang-tentram isiannya tetap suiran ayam ada cakwe gor ada irisan cakwe ada kacang seledri bawang goreng yang banyak terus yang kuning-kuning itu ternyata adalah serundeng kayaknya cuy ya ada serundeng ini yang menyenangkan Kak Samurai tetap pilih yang jumbo buburnya pilih yang jumbo terus kerupuknya sama si penjual dipisah ya sehingga Kak Samurai harus menaruh sendiri ke dalam ke atas di atas mangkok itu cuy di atasnya bubur jadi sudah ada paket sudah ada paket kerupuk di dalam plastik satu-satu si pembeli tinggal meremas taruh di atas mangkoknya dan Kak Samurai tipikal yang makan bubur yang makan bubur tidak diaduk cuy makan buburnya sedikit demi sedikit tanpa diaduk kerupuk full wah ini fungkai se Kak Samurai lagi ada di bubur ayam mangdul bubur ayam mangdul makan bubur ayam sarapan pagi ini dia kelihatan gak sih kelihatan ya bubur ayam mangdul kita makan ya bubur ayam mangdulnya di perapain ayam buburnya kurde ya bubur ayam mangdul bubur ayam mangdul Mantap nanti Mantel gurih, modelnya gak pakai kuah ya Cuy, yep Gurinya Gak ada kuning-kuning ini apa nih ya Hmm Kuning-kuning itu semacam serundeng Jadi Dia kasih kecap asin Yang tadi pertama itu gurih itu adalah kecap asin Kalo gak kecampur kecap asin Tetep aja gurih Bubur ayam menggul Di meja saji ada aneka jajanan Teman makan bubur cuy Ada sate usus, ada keripik emping Ada sate telur puyuh Yang masing-masing sudah dibungkus Dibungkus plastik ya Ada keripik usus, ada telur bebek Jadi bubur ayam Bandung Mang Adol ini Menyediakan camilan untuk pendukung Ada telur ayam rebus juga Untuk pendukung makan bubur ini cuy Kalo misalnya kurang Toppingnya Topping standarnya Bisa ada camilan tadi Sate usus Terus sate telur puyuh Keripik emping Telur rebus Sama telur ayam rebus Telur bebek rebus Banyak Karena Kak Samurai Makan disitu ya Pilihannya cukup lengkap Makan enak bersama Samurai Samurai makan-makan di Bubur ayam Bandung Mang Adol cuy Setelah Setelah Diabuda Tullan Tung, sedang seamen Re joins teman liebe Entit Ouch kami